Intro Ada lagi, Mangga? Ini yang kedua, Ustaz, terkait menjelang Ramadan, biasanya masyarakat itu ada istilah 15 hari sebelum Ramadan itu ada malam nisbu sa'aban. Bagaimana kita mengisi atau melaksanakan ataupun melakukan amalan pada saat malam nisbu sa'aban? Apakah seperti yang kita, masyarakat awam kita lakukan atau bagaimana ulama memandang malam nisbu sa'aban tersebut, Ustaz? Dan amalan apa yang dilakukan oleh ulama seperti itu, Ustaz? Iya, sebenarnya memang ada hadis keutamaan, maksudnya gini, di balam nisbu sa'aban ini adalah mengangkatnya amalan, yang mana amalan itu diperlihatkan pada Allah SWT. Kalau punten bahasanya, kalau tidak terlalu berlebihan, ya ganti bukulah di kecatatan. Tarik yang ini, turunkan ke bawah yang ada. Maka saat dinaikin ke atas kecatatan ini dan turunkan ke bawah kecatatan ini, maka apa yang terjadi? Punten. Rasulullah matang, saya ingin ketika diperlihatkan amalan itu diangkat ke atas, saya sedang melakukan amal sore. Itu yang diharapkan. Maka syariat apa, amalan apa yang harus dilakukan, disitulah pendapat para ulama. Kalau misalnya harus itu, harus ini, harus itu, harus ini, secara hadisnya, punten mungkin keterbatasan ilmu yang kami miliki. Namun yang jelas, yang kami tahu, tidak ada amalan khusus yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW di alam, di amalan nisbu sa'aban ini. Kecuali, punten, ya berbuat amal baik. Berbuat amal baik. Mau baca Quran, mau sodakol, mau sinaturahim, mau nengar orang sakit, mau apa saja. Silahkan. Silahkan. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Uusrikum wa ijaya nafsi bitakwallah. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Waktu ini adalah waktu yang indah. Maka lakukan amal soleh saja. Lakukan amal soleh saja. Tunturannya harus baca ini sekian kali. Silahkan-silahkan saja. Kalau memang ada dasarnya daripada perkataan ulama, karena dialah atau ulama itulah yang akan mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau seandainya mengatakan, saya akan amal soleh saja lah. Saya apa saja bisa melakukan amal soleh. Baca Quran, sodakol, sodakol, ya silaturahim, silaturahim. Saya bisa melakukan apa saja di syahaban ini. Sambil gembira karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Unten. Jadi kalau secara khusus mengatakan amal yang saya lakukan, Allah-u'ala. Tapi yang jelas, berbuatlah amal soleh. Berbuatlah amal baik. Di masjid baca Quran, baca surat apa. Lalu dengan mengatakan, bukan hanya baca surat apa, tapi apa. Juga bisa bersedekat. Bisa juga dengan tiamul layl. Bisa dengan tahajud. Silahkan. Maka dengan kata-kata lain, yang penting isi dengan amal soleh ketika di malam susah badini. Wallahualam. Swat.